Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelas B6 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi semestir dua ya jadi pada siang hari ini kita bertemu dengan membahas mengapa kuliah aspek kukur dan agron pada hari ini ini hari saya bagi kelompok ya bagi kelompok untuk ke depan kita ini kita sudah baik untuk kelompok 1 saya langsung baik berdasarkan nama diaksesan saja kelompok 1 kelompok 1 antininrung dan ke depan ke depan terus Hai Makasya ini tuh kelompok satu empat orang ada empat ada tiga ya ini yang berdua Dila Yolanda terus fitri lompok dua terus Hai eh resti anggung anak Hai sedangkan keunggung tiga Terus Nur Nur Delia Terus Siti Nasrath Lompok empat Nur Ani Sansa Terus Saksa Murtia Safira Terus Mardia Reski Jadi masih ada saya lihat ini dua orang ya Nur Hasanah dengan Hartina Nur Hasanah masuk di kelompok-kelompok dua, Nur Hasanah masuk di kelompok dua ya, terus Hartina Ternate masuk di kelompok tiga, jadi yang terakhir itu empat orang saja, kelompok empat orang saja, yang kelompok satu, dua, tiga itu empat orang, kelompok empat tiga orang saja, oke sudah dicatat semua? sudah Oke Sekarang kita ini masuk ke pembagian tugas pembagian materi untuk diskusi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kelompok satu materinya Kelompok satu materinya pengantar hukum Indonesia dan hukum perdata Kelompok satu itu pengantar hukum Indonesia dan hukum perdata Terus yang kedua Hukum benda Kelompok dua Materinya hukum perikatan Kelompok dua Kelompok dua sekarang catat ya Materinya hukum perikatan dengan hukum perjanjian Sudah Kelompok tiga Materinya hukum dagang dengan hukum pasar modal Kelompok tiga Hukum dagang dengan hukum pasar modal Sedangkan kelompok terakhir Materinya hubungan-hubungan bisnis Dan hukum perjanjian Sudah Tambah lagi satu materinya Surat-surat berharga Terus kalau bersatu lagi Kita tambah lagi satu materinya Hukum perbankan dan hukum perusahaan Terus Jadi materinya Berapa tadi Dua Dua Hukum perdata dan hukum benda Dan hukum perbankan dan hukum perusahaan Berat tiga ya Iya Kelompok dua berapa Berapa satu Kelompok dua berapa terinya Eh, berapa dua Mana kelompok dua Tidak Kelompok dua mana Saya kan capat Saya kan capat Terus gue Tidak tahu ya apa Kelompok dua tadi Kelompok dua tadi materinya Hukum perdekatan dan perjanjian Menggunuh ya Perjanjian Dan Surat-surat berharga Terus peranggian Kelompok dua ya Kelompok dua itu Balas Ini hukum Haki-haki Milik inti kual Haki Oke Jika berapa Jadi Kelompok dua Kelompok satu Kelompok dua Kelompok tiga Kelompok empat Sudah semua catat ya Sudah Tadi itu tugas Kelompok Sekarang saya kasih tugas perorangan Jadi Mana Adi ini Nindrum Adi Nindrum Kau harus jelaskan Apa pengertian hukum Tulis itu Kau harus nanti jelaskan Nanti saya tunjuk Tiba-tiba saya tunjuk Harus perjelaskan di depan Dan saya kasih nilai Dan kau harus jawab Tidak boleh lihat buku ya Tidak boleh Syaratnya itu harus tampil ke depan Jelaskan itu pengertian hukum Dan harus secara ini Harus dihapal dan dimengerti Dipaham ya Bisa Terus Yang kedua Yulanda Tidak boleh jelaskan Semakin bagus Terus Siapa buku ini Ansar ya Ansar ya Ansar ya Ansar ya Ansar bapaknya Benda terus Benda terus Benda terus Benda terus Terus Fitri-fitri Kau harus jelaskan fitri Apa itu garek Pengertian garek Benda terus Benda terus Sinti siapa Jelaskan apa itu Hipotik Pengertian hipotik 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 Bukan hipotik Terus Apa lagi Di bawahnya lagi Pengertian bergantan Pengertian bergantan Jelaskan apa itu Pengertian Apa itu bergantan Terus Apa yang Dipahami lagi Fitri-fitri Fitri-fitri Saya kasih tugas Jelaskan Subjek dan objek Berkata Subjek 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 dan objek Berkata Terus Reski 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 Kita harus jelaskan Ada berapa asas-asas sukun kontrak Jelaskan Sebutkan Asas-asas sukun kontrak Disebutkan Disebutkan Disanya Pada berapa Dan disebutkan Apa-apa saja Terus Natasya 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 mana Natasya 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 Apa pengetian Daripada hukum dagang Apa definisi hukum dagang Terus Marjir Jelaskan Hukuman Kau perdata Dengan hukum dagang Jelaskan Jelaskan Hukuman Kau perdata Dengan Kau perdata Kau perdata Ya Siapa lagi Elsa 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 Saya susah ya Iya Tunggu 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 ada yang nanti sebentar di Youtube tuh? iya ada yang nanti kan? Adel kau dapet tugas Adel bagus kok bagus lah Adel faktor-faktor yang mempengaruhi keborosinam pasar muda ada deh yang pinter di Adel nanti kalau bukan jadi 3 materi dikasih kaya siapa lagi? rumah apa yang dibaksa? apa jelaskan surat komplikasi apa itu surat komplikasi apa yang dibaksa surat komplikasi terus terus terang susah yang bahas kasih apa yang dibaksa saya kasih tugas jelaskan pengertian ada definisi daripada EJ yang dilih atau agen aja raya nurasana pernah masuk ya Nurasana pernah gimana sekarang Nurasana saya setugas apa yang dimaksud dengan hak monopoli hak monopoli Oke, jadi saya sudah kasih tadi tugas secara diskusi secara pelopo Terus saya sudah kasih juga tugas secara perorangan individu Insya Allah minggu depan kita maju ke pelopo 1 Dibuat, dibuat, anunya ya Gak usah buat makalah, buat ini saja PPT Nanti kalau bingung ini kita lewat online saja Mana yang mau, mana suka online atau offline Kalau online bisa koordinasi sama dosenmu, percepat kita Tidak mau ini kan, tidak mau bahasa Inggris ini kan Tidak mau online Tidak mau ya Tidak tahu ya Kadang mau kan Kadang mau kan Kadang mau kan Jadi saya kira bila kita cukup sampai disini Wabila kita berkulidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh